Dan ketika mereka buka kamar mandi disana mereka kaget sekaget kagetnya ketika mereka melihat Mereka berdua nih yang melihat punggungnya si Puyo ini bener-bener kebanyak kali goresan wak Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam Jumat ini gimana kabar kalian semua aman? Sehat? Mudah-mudahan pada baik-baik aja lah ya wawak-wawak aku kesayangan ini Kalau diantara kalian lagi ada yang sedih tenang aja sih Niko coba duduk baik-baik disitu aku coba hibur kalian dengan cerita horor ya Emang agak beda cara aku menghibur orang cerita horor Nah di malam hari ini aku akan ngebahas sebuah cerita wawak aku yang sedang mendapatkan gangguan mistis Yang sangat-sangat mengerikan sampai luka fisik wak Ketika si wawak dan kedua temannya sedang menginap di salah satu hotel yang ada di Thailand wak Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya aku mau disclaimer dikit dulu nih Kalau semua cerita yang ada di kisah horor wawak Nah dia ini adalah murni berdasarkan tulisan asli para naro sumber wak Tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan dari kami semua Dan semua gambar dan efek yang ada di video yang udah kalian nonton ini Itu hanya dijadikan sebagai bahan pendukung aja untuk bisa mempermudah penonton Merasakan langsung kehororan dari kisah pribadi horor wawak ini ya Ada pun memang namanya disamarkan disini merupakan permintaan dari naro sumber Untuk bisa melindunginya dari satu dan lain hal yang tidak diinginkan wak Yang penting para naro sumber disini murni hanya ingin berbagi pengalaman Untuk bisa menambah cerita horor kita semua wak ya Semua balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing Jadi tanpa berlama-lama barulah kita masuk ke kisahnya Check it out Agak abu-abu muka aku gak aspi Ini efek apanya nih Eh Biar lah Oke wak jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari wawak aku Yang namanya Munyil dari Surabaya Halo Munyil Nah cerita horor yang Munyil alami ini terjadi sekitar akhir tahun yang lalu ketika dia berada di sebuah hotel yang ada di Thailand wak Nah Munyil ini ke Thailand pada saat itu karena memang ada kunjungan fansite gitu lah barang artis Thailand disana Dan Munyil waktu itu gak sendirian wak Dia ditemenin sama dua orang temannya yang kita sebut aja namanya Yuyu dan Pilo Dan pada saat berada di Thailand itu mereka gak sewa tour guide wak Karena Munyil beserta kawan-kawan ini udah faseh kali bahasa Thailand Nah karena pada saat itu mereka hanya akan menghabiskan waktu tiga hari disana Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari yaudahlah cari aja hotel-hotel murah gitu Dapatlah itu satu buah hotel yang memang dekat sekali dengan lokasi fansitenya mereka Dan akan menjadi tempat tinggal mereka selama di Thailand Nah singkat cerita wak mereka tiba lah di Thailand sekitar jam 2 siang Dan langsung lah pergi ke hotel itu Hotelnya ada di Google sebenarnya wak kalian cari gampang Tapi disini Munyil memilih untuk tidak menyebutkan nama hotelnya Nah anyway saat mereka udah sampai disana Mereka sama sekali tidak merasakan hal aneh apapun Orang-orangnya ramah kali ini Pelayanannya pun bagus sekali gak teh Dan disana menurut Munyil lingkungannya itu hampir sama kayak Bali gitu loh Wah ada banyak dupa-dupa dan juga ada banyak jajanan yang ada disana Waktu itu pada saat check-in Staff hotel disana menyampaikan peraturan untuk memasuki hotel Dan dari semua peraturan yang sudah disebutkan Ada satu peraturan yang wajib-wajib kali mereka turuti Yaitu mereka harus salam dan sujud Salam sujud kurang lebih 2 kali Di dupa patung persis di depan kamar mereka Nanti kalau mau keluar dari kamar cukup salam sujud satu kali aja Itu peraturan itu wajib diturutin tuh Sebenernya pada saat itu waktu dengar peraturan disebut sama si staff kan mereka bertiganya agak keberatan Karena mereka semua muslim wak Ah ngapain lah harus kayak gitu ya Tapi di sisi lain mereka juga mikir Ah kami kan juga orang asing gitu Orang asing yang mau berkunjung Itu udah kebiasaan disini yaudahlah mau gak mau yaudah kami terima aja tuh aturan yang ada disini Kata mereka Udah diterimalah itu aturan itu kan Dan gak lama kemudian mereka pun menujulah ke kamar mereka Dan betul wak dia kasih salam Terus sujud 2 kali ke patung yang ada persis di depan kamar mereka Barulah setelah itu mereka pun masuk kamar Nah kamar yang mereka tempati ini wak awalnya juga semua biasa-biasa aja Bebek aja Bersih malah ACnya bagus Listriknya oke Airnya nyala dengan lancar Gak ada keluhan sama sekali dong Dan gak lama kemudian mereka pun beberes-beres barang mereka yang memang mau dibawa besok Karena besok itulah acara fansitenya wak Dan setelah itu mereka pun melanjutkan beristirahat Nah ketika jam sudah menunjukkan pukul 7 malam Pada saat itu si Yuyu kawannya ini kelaparan Yaudahlah akhirnya mereka memutuskan untuk keluar setelah sholat isya Dah siap-siap semua keluar kamar Mereka pun tidak lupa memberikan salam 1 kali di depan patung tadi tuh Dah keluar nikahan bertiga Nah selama di luar ini mereka puasin lah malam itu dengan beli-beli jajanan Jalan-jalan lah pokoknya di bangkok tuh Sampai akhirnya karena mungkin keasikan kali Mereka gak sadar jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi Barulah mereka akhirnya bergegas nih balik ke hotel Karena udah ngantuk udah capek kali Apalagi besok udah acara fansite Dah balik nih kan Sesampainya di hotel Yuyu sama Pilo Dia tidak melakukan peraturan itu seperti biasanya wak Waktu nyampe depan kamar dah ngelengos aja masuk kamar gitu Langsung tidur malah di kasur Tanpa mengikuti aturan hotel untuk salam dan sujud 2 kali di Dupa Patung Cuma si Munyil sendirilah yang menjalani aturan itu wak Munyil waktu datang dah salam sujud baru masuk Pas masuk Munyil pun negur lah kawannya si Yuyu sama Pilo kan Yuk pil Benteran sana kok ke depan lah Kalian belum salam sujud loh Nanti kenapa-napa pula kalian katanya Tapi si Yuyu sama Pilo nih Udah kayak nyepelein nasiannya si Munyil gitu wak Alah nyeludal udah malam juga Ini gak ada CCTV sama penjaga kok yang kita tengok tadi Lagian kita nih muslim Percaya aja lah sama Tuhan kita Udah capek kali aku nih katanya Munyil waktu itu pun gak mikir panjang lagi wak untuk hal itu Karena menurut Munyil Oh iya juga ya Kan kita gak terbiasa kayak gitu gitu katanya Nah udah lah tuh langsung lah tidur mereka bertiga di atas kasur tuh Dan di jam 4 pagi wak Alarm handphone-nya si Munyil berbunyi Alarm untuk sholat subuh Bangun lah si Munyil kan Dan kebetulan pula hari itu Yuyu sama Pilo lagi berhalangan nih berdua Akhirnya cuma si Munyil aja nih yang sholat Nah pas Munyil tuh baru bangun dari tidurnya Dari tempat tidur tuh untuk ambil uduk Munyil nih tiba-tiba nengok Eh kok pergelangan kakinya si Yuyu sama Pilo nih Memar gitu Pergelangan kaki memar dua-duanya Nah tapi karena pada saat itu memang lampu agak redup gelap gitu wak Munyil gak begitu perhatian kali Dia memang kayak eh kok memar gitu Tapi diabaikannya aja Dia pun langsung bangkit Ambil uduk Sholat terus lanjut tidur lagi Dah tuh ya Memar nih kedua kaki kawannya Gak lama kemudian Sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 8 pagi Munyil bangun duluan Dia mandi Dia siap-siap pulangkan untuk mau ke acara fansite di siang harinya Setelah mandi Munyil pun kembali menghampiri temannya Dan dia nengok lagi tuh Masih ada bekas memar di pergelangan kaki kedua kawannya tuh Ih kok masih ada Memang capek kali kawan aku berdua ini ya Gara-gara jalan-jalan Dah akhirnya dibangunkan aja Bangun bangun Yuk Pilo bangun Udah jam 8 cepat siap-siap Dah bangun lah mereka Habis itu si Munyil sempat nanya Wih ngapa kaki kau tuh tengok Ngapa eh kok memar Iya kenapa dari tadi kayaknya aku tengok itu sakit Yuyu yang bilang Eh iya ya kok memar ya Kata gitu Tapi gak sakit pula Biasa aja katanya Padahal memar tuh semua ya Mungkin karena sepatu kita kali ya A'a Nyil gara-gara sepatu nih Kata si Pilo Dan pas pula waktu itu Mereka bertiga ini Pake sepatu yang sama modelnya Kayak boots hitam Korea gitu Yang tebal kali bawahnya Dalam hati si Munyil mikir Ini perasaan aku aja apa gak Kalo memang gara-gara sepatu kok Aku tidak Orang sepatu kita sama kok Apa jangan-jangan mereka nih Abis jatuh berbarengan Tapi gak sadar Entah kayak gimana lah gitu Aku bebek aja Kalo memang gara-gara sepatu Ya sudah lah gitu Gak begitu dipikirkan kali itu Sama siapa Sama si Munyil Udah akhirnya mereka pun siap-siap Untuk pergi ke acara Udah masuk hari kedua nih ya Dan di hari kedua ini Lagi-lagi mereka habiskan Untuk menikmati setiap waktunya Untuk bersenang-senang Udah tuh udah fansite Ketawa-ketawa ngobrol Dan selesai acara itu pun Mereka menyembatkan waktu lagi Untuk jalan-jalan di Bangkok Dan pada saat jam sudah menunjukkan Pukul 9 malam Karena memang udah capek Penggelinu juga mereka Akhirnya mereka memutuskan Udah wak balik-balik Besok kita udah mau cek Besok udah mau balik Kan mereka 3 hari aja di Thailand kan Dah jalan lah itu ke hotel Nah pada saat mereka berada di hotel Mereka bertemulah Dengan seorang perempuan Ramah kali wak Dan siapanya mereka kapung hab Katanya gitu Cantik cewek ya Nah di sebelah perempuan itu Ada bapak-bapak Tapi gak ramah Macem si kakak tadi Malah bapak-bapak ini Sinis sekali pandangannya Kau mereka bertiga wak Tapi waktu itu ya Mereka bertiga jalan aja Menuju ke kamar kan Nah tapi disini Perasaan si Munyil Yang jadi makin gak enak Kenapa? Karena ternyata Si bapak-bapak yang sinisin Mereka depan lobby itu Ngeliatin mereka Sampai ke lorong kamar Disini-sin ya Nah gitulah Nah disitu perasaan si Munyil Gak enak Eh kenapa bapak itu Kok nengoknya gitu kali? Gak apa baju kami Gak kebuka-bukanya Biasa aja Kenapa ya? Gitulah dia udah gak enak kali Perasaannya Nah sampailah di depan pintu kamar Lagi-lagi Yuyu sama Pilo Mengabaikan peraturan Kewajiban mereka tua Mereka gak salam sujud lagi Dan cuma Munyil aja Yang ngelakuin Wak Setelah di kamar Munyil gak langsung ditegur Karena dia tau Memang kawan aku Malas aja mungkin gitu Munyil pun langsung lah Memutuskan untuk mandi duluan Dan kondisi kamar mandi Pada saat itu awalnya Baik-baik saja Gak ada masalah Bebek aja Waktu si Munyil tuh pake Dan setelah selesai Gantian lah itu Yuyu mandi Nah pada saat si Yuyu mandi nih Wak tiba-tiba Yuyu teriak Waaah gitu Langsung lah si Munyil Sama si Pilo nyamperin Kan Wih kok kenapa Yuyu kata Yuyu ketakut Wih Wak tau Kau tadi waktu aku ngaca Aku liat mbak-mbak Yang tadi nyapa kita di lobby Itu ada di belakang aku Yang mbak-mbak kapung hab tadi Ada tadi di belakang aku Wak Pilo nyala tuh Ah perasaanku aja tuh Yuk bisa-bisanya Si mbak itu kan tadi di lobby Kok bisa ada disini Halusinasi kok tuh Kok capek Dahlah tenang aja Gak ada apa-apa kok disini Kata si Pilo Munyil pun mencoba Menenangkan Yuyu juga Udah-udah gak apa-apa Halu kamu tuh Udah-udah yuk-yuk Udah selesai aku mandikan Biar gantian Pilo lagi yang mandi Kata ya Udah lah gantian tuh Yuyu keluar Pilo masuk Nah selang beberapa menit Setelah itu Wak Pilo pun ikutan teriak Waaah Kata si Pilo Munyil Munyil pula Munyil sama Yuyu Langsung nyamperin lagi Ke kamar mandi nih Dan ketika mereka buka Kamar mandi disana Mereka kaget sekaget-kagetnya Ketika mereka melihat Mereka berdua nih Melihat punggungnya si Puyo ini Bener-bener kebanyak kali goresan Wak Goresan merah-merah itu Dan ada juga banyak rambut Di selokan kecil kamar mandi Rambut mereka bertiga ini Gak ada yang ngerontok sebanyak itu loh Ih kenapa punggung kau nih Eh Ih kenapa Jadi macam meruka gores Kalau kuku klien-klien gores Kan merah sisanya kan Tapi banyak kali itu Di punggungnya si Pilo Dan yang menyeramkannya lagi Pada saat mereka bertiga Sudah kumpul di kamar mandi Di waktu yang bersamaan Yuyu dan Pilo Nangis rentak Nangis rentak Kemasukan mereka nak Tidak Karena tiba-tiba Wak Pergelangan kaki mereka Yang pertama yang udah biasa aja tuh Pergelangan kaki mereka Tiba-tiba Di waktu yang sama Langsung bener-bener sakit gitu loh Serentak Serentak Sakit langsung membar lagi Munyil disitu cuma bisa baca Surat-surat pendek Baca al-fatihah gitu kan Untuk bisa nenangin keadaan tuh Munyil langsung keluar Dia cari minyak hangat Dia balik lagi ke kamar mandi Dia oles Sekali itu ke kaki Mereka berdua Mereka nangis Aduh sakit-sakit Waktu lagi panik-panik Ini tiba-tiba Gak lama Kemudian pintu kamar mereka Di depan diketok Pap-pap-pap gitu Ada yang ngetok Seketika Yuyu sama Pilo Yang awalnya nangis Teriak Wah-ha-ha Ketakutan itu Langsung diam Seketika Wak Macam speaker lagi nyala Musiknya kalian cabut Kayak gitulah sunyi kali Nah karena waktu itu Munyil nengok badan mereka Berdua lemas Gara kaki sakit Munyil lah yang pergi Ngecek nih pintu kamar Nah waktu itu Munyil gak langsung buka Dia ngintip tuh Dari kaca kecil yang di pintu hotel tuh Tuh dia tengok Eh gak ada orang Sama sekali depan tuh Munyil waktu itu Gak langsung balik Dia tegak aja di belakang pintu Tuh dia nunggu Sampai ada ketokan kedua Barangkali ada ya kan Dia tunggu Tapi gak ada Wak Nihil Gak ada ketokan lagi Nah saat itu Munyil udah gak mau Bepikir aneh-aneh lagi Karena kedua kawannya Kan lagi kesakitan Karena mending aku pikir dulu Kedua kawan aku ini Tapi Wak Tapi waktu Munyil ini balik Untuk lihat keadaan Yuyu sama si Pilu Mereka berdua tuh Udah gak di kamar mandi lagi Tapi mereka udah di atas kasur Dalam keadaan Berdua betul-betul diam Diam Kalau kita kan Eh siapa Wak Siapa ini Gak dia didiam Diam Gak ngeluh kesakitan Gak nanya ada apa Gak diam Dan posisi mereka tuh Ngapain duduk Nunduk Gini Gitu Ditanyainlah sama si Munyil kan Yuyu Pilu udah enak Anapamu Kakimu Kok pada diam semua kalian ini Mau apa kalian nanti Aku pergilah ke supermarket depan Waktu ditanya kayak gini Mereka gak ada jawaban Wak Diam Akhirnya gara kawannya berdua ini Duduk Terdiam Nunduk Di atas kasur Munyil pun memilih Untuk duduk dekat kursi Ujung apa Ujung kamar Ada kursi kan Duduk dari situ Nengokin kawannya Apa nih Udah gak kesakitan lagi Udah ditunggu aja tuh Sama si Munyil kan Sampai akhirnya Jam menunjukkan Pukul 11 malam Ingat nih Jam 11 malam Nah Munyil yang bingung Aduh aku harus kayak gimana Kenapa kalian diam aja Betul-betul posisi Yuyuk Sama Pilo tuh gak berubah Wak Gak berubah Kayak gitu lah Nunduk Duduk di atas kasur Gak ada ngobrol Gak ada nanya keadaan Gak ada Ah gak apa Diam Munyil sendiri pun juga takut nih Untuk mengubah posisi duduk mereka Sebenarnya Tapi karena memang Dia capek juga Aku duduk di kursi Aku juga pengen tidur Ngantuk aku Munyil pun akhirnya memutuskan Untuk bangkit Dari tempat duduknya Dan mengubah posisi Kedua kawannya itu Dengan segenap Ketakutannya tuh Wak Wak Yuk pindah posisi kita tidur lagi Besok udah mau balik Tidur Dan waktu munyil Tengok mukanya si Yuyuk Mukanya pucat Pucat matanya lebam Mata lebam tuh tau kalian gak Dan gak cuma si Yuyuk Pilo juga sama Keadaannya kayak si Yuyuk Dan di waktu yang bersamaan Si munyil ini gak sengaja Lihat kondisi kakinya Siapa mereka Dan ternyata makin parah Wak Ditambah lagi goresan Punggung yang ada di Punggung si Pilo itu Makin parah juga Merah gitu Nah waktu itu si munyil mikir Aduh kasihan si Pilo Orang punggungnya begores Kalo kau nyender kayak gini terus Makin sakit Nanti udah ya ubah posisimu Dia mau ngubah posisi si Pilo dulu Biar kayak tidur Mereng gitu Kas Yuyuknya nunduk aja Diam gitu Yaudah aku pindahin dulu lah Si Pilo Waktu baru mau dipindahin Si Pilo nih Wak tiba-tiba Yuyuk yang lagi terduduk gini Dia langsung Langsung noleh Dia ke arahnya si munyil itu Dengan tatapan kosong Tiba-tiba aja gitu Dan pas pula posisinya Si munyil ini berdiri Untuk memindahkan posisi si Pilo itu Belakangnya jendela Waktu si Yuyuk ini Noleh ke arah dia Munyil ini pun ngerasa kayak Kok ada sesuatu di belakang aku Gitu Macam ada yang ngintip dari jendela juga Wak Waktu munyil cek Gak ada apa-apa Waktu dia tengok balik ke arah si Yuyuk Yuyuknya pengsan Pengsan bukan duduk Terdiam lagi gak pengsan Jatuh Udah lah disitu Udah lah aku pingsan lah Dulu aku urus dulu si Pilo Kayak gitu Dan waktu Si munyil mau perbaiki lagi Mau melanjutkan Untuk memperbaiki posisi si Pilo Kalian tau Pilo ngapain Pilo ini masih nunduk deh Kan masih nunduk Tapi sambil gigitin Jari-jari kaki Eh jari-jari kaki pula Tau kan Jari apa Gigitin jari-jari kukunya Gitu Eh kok ngapa Jangan wey Jangan Kok ngapain aku gigit-gigit Kuku kau Kata-tiba darah Kata si munyil kan Tapi yang munyil tau Pilo tuh macam Udah kayak ketakutan kali gitu loh Waktu gigitin kukunya Sampai tercowel-cowel Ini apanya kukunya tuh Dan munyil masih tetap berusaha Untuk narik tangannya si Pilo tuh kan Waktu makin ditarik Makin nangis si Pilo Nangis kencang kali Sambil ngomong Pake bahasa Thailand Yang artinya apa Pergi Tolong pergi dari hadapanku Aku kan gak ganggu kamu Kata si munyil Eh kata si Pilo Munyil disaat itu Kaget sekaget-kagetnya Karena gak ada orang loh Di dalam kamar itu Cuman aku aja Masa aku ngusir aku Disaat itu munyil udah gak bisa Nahan lagi Ini ya pun ikutan nangis Dia baca-baca air kursial Pateha semuanya dibaca kan Dan gak lama kemudian Westafel Di kamar mandi Nyala kencang kali Nyala udah macam bocor Waktu munyil cek Ternyata itu Airnya udah Luber-ruber Dan seketika lampu di kamar Tuh udah nyala Mati-nyala Mati-nyala Mati gitu Ditambah lagi Waktunya bersamaan Pintu balkon tuh Ketutup kencang Kali Dan disaat Pintu balkon tuh Ketutup dengan kerasnya Lampu di kamar Mati total Mati total Air di Westafel Yang tadi lumer-lumer Tuh mati Dan pilo pun Tiba-tiba diam Tadi kan dia Meraung-raung tuh Diam Aduh merinding ya Allah Munyil waktu itu udah berharap Tolong-tolong Ini semoga sudah berakhir Gitu Tapi ternyata tidak Enggak Masih panjang nih ceritanya Enggak Nah pas lagi mati lampu tuh Tiba-tiba bunyi lagi Tak-tak-tak Bunyi lagi pintu depan Wak Dan munyil waktu itu berharap Oh ini staff hotel nih Atau ini pengunjung hotel yang lain Yang denger kegaduhan Di kamar ini gitu kan Munyil langsung lari lah Kedepan pintu Gak ada lagi dia yang tip-intip Lobang yang ada di pintu Langsung dia buka Dan setelah Munyil buka Ternyata di luar Gak ada orang sama sekali Gak ada satupun orang Yang ada depan pintu Apalagi di lorong tuh Gak ada Dan sama lagi kejadian Seperti yang pertama kali diketok tadi Wak Tiba-tiba semua hening aja Udah kayak di film-film horror Gitu Eh pula munyil Tersebut namanya Maaf Dan akhirnya pada saat itu Munyil gak balik lagi ke kamar Dia keluar nih Dia ketok-ketok kamar-kamar Tetangga lain Tamu-tamu lain Waktu si munyil ini keluar Dia dengar yuyu sama poli Yang awalnya diam aja tuh Wak Udah teriak Sekencang-kencangnya Wak Waktu itu Bahkan tuh kayak Suara teriak yang Kayak orang suara teriak-teriak kali Tau kan Bukan yang Itu gak Wah Kayak gitu Dia tuh gak cuma teriak Haha gitu gak Tapi pake kalimat-kalimat Dalam bahasa Thailand gitu Nah karena udah berusaha Ngetok-netok semua Kamar-kamar di sebelah mereka Dan gak ada pengunjung hotel Yang keluar kamar Akhirnya Entah gimana ceritanya Munyil ini tiba-tiba Ketemu sama perempuan Yang disapa mereka Di lobby Yang kampung Hab itu ada Ketemu Munyil lari lah kan ke dia Mbak tolong saya Kata Udah di depan muka Si perempuannya diceritain Tadi gini 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 Tapi waktu udah diceritain Gila tau sih mbak itu Kenapa Mbaknya ketawa Ketawa mbaknya Mbak tadi kawan saya gini Hahaha Gitu kata perempuan tadi Wak Munyil dalam hati Mungkin Setan ini rupanya nih Bukan cewek Betulan Hantu 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 Hahaha Sung diam deh Wak Dan tiba-tiba si perempuan tadi Meminta Munyil Untuk udah Kau tinggalin teman-temanmu Bentar di kamar itu Sekarang kau ikut aku Aku akan nunjukkan kau Ke ruangan Staff yang memang Menghinap di hotel ini Jadi memang mungkin Difasilitasi dari hotel Ada beberapa staff Yang diperbolehkan Nginap di hotel itu Wak Oh yaudah oke Kata si Munyil Nah pegila dia sama si cewek ini kan Nah postur perempuan ini Wak Gak kayak kuntilanak Gak menyeramkan Tidak Dia pake baju tradisional Thailand Gitu loh Kayak batik-batiknya Thailand lah Rambut dia pendek Dia cantik muka ya Gak ada perawakan Kayak hantu Melayang Gak dia jalan Tapi selama di perjalanan Menuju ke kamar staff itu Munyil semua istihbaran Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Semoga selamat Aku nyampe di kamar staff itu Dan setelah jalan cukup jauh Munyil ini pun Akhirnya diarahkan Buat Ngetuk dan buka pintu Yang ada di depan mereka Dan nyampe di depan kamar staff itu kan Nah diketok Dibuka Sama si staff itu Untung belum tidur Lah diceritain lah itu Sama si Munyil Pak tadi gini Kebetulan pula Staff yang apa ini Staff yang Lagi nginap di hotel itu Itu orang Yang menyambut mereka Pada saat di resepsionis Yang ngurusin cekinan mereka Which is ini adalah staff Yang menyampaikan Peraturan-peraturan Yang wajib mereka ikuti Pak tadi di kamar Kamu ada kegaduhan Tadi ada perempuan Yang ngantar saya kesini Suruh ketok Dan bertemu sama bapak Belum selesai si Munyil ini cerita Tiba-tiba Si staff ini pun Langsung keluar kamar Belari panik Yang akan buat datengin Kamar mereka bertiga Tanpa dia ngejelasin Apapun ke si Munyil Munyil pun ikutan lari Dari belakang Kan sebenarnya Aduh Udah tau nih apa yang terjadi Ini berarti Dan belum nyampe kamar Tiba-tiba si staff ini Balik badan dimarahinnya Si Munyil Kalian tau jam berapa Tadi kau ketemu Sama perempuan itu Kata si staff ini Pake masa Thailand Ya Munyil yang udah panik Ditanya kayak gitu Mana lah dia tau Jam persisnya kan Tapi Munyil jawab Mungkin sekitar jam 12 malam pak Karena tadi kegaduhannya Dimulai jam 11 malam Tadi aku suruh kalian ingat jamnya Tadi tuh kegaduhan Mulai sekitar jam 11 malam Terus jam 12 lah Mungkin saya ketemu Sama perempuan tuh Dan kalian tau tiba-tiba Si mas staff ini ngapain Nih aku tengok nih jam Aku tengok udah jam berapa Jam sudah menunjukkan Pukul 4 pagi 4 pagi Terkejut si Munyil Eh kok jam 4 Masa aku udah tadi Putar-putar sampe 3 jam Ah rusak itu Jam bapak nih kayaknya Gak dibahas tuh soal jam-jam Cuman si Munyilnya aja kaget kan Dan si staff ini pun Balik lagi nih ke kamar Eh mau masuk ke kamar Si mereka bertiga Dan pada saat itu Staff hotel ini juga Nyari kawan-kawan lainnya Untuk bisa ngebantu Nyariin pilo sama si Yuyu Nah bingung lah si Munyil kan Ngapain kok bingung Orang mereka ada di kamar kok Apa yang mau dicari gitu kan Orang kawannya gak hilang Ada di kamar Dan kalian tau kenapa Akhirnya si staff ini Meminta bantuan teman-temannya Untuk mencari pilo dan Munyil Betul Pilo sama si Munyil pula Pilo sama si Yuyu Gak ada di kamar Wak Tidak ada Munyil tau itu Hah Diam dia kan Shock dia Wak Dia bahkan pengen berusaha sholat dulu tuh Kalau memang itu udah jam 4 Tapi udah gak bisa Dah akhirnya rame tuh Wak Staff lari semua pada buka Pintu satu persatu Kamar-kamar yang kosong Dan banyak juga pengunjung hotel di sana Yang bangun kebingungan Heboh malam tuh Eh pagi tuh Dan ada juga beberapa staff Yang menjelaskan kepada pengunjung Atau tamu-tamu yang lain Ciri-ciri si Poli sama si Yuyu Banyak pengunjung bilang Oh saya sempat ketemu mereka Berdua tuh tadi pagi Sama ya tadi malam Jam 9 gitu lah Waktu kalian balik kan Bertiga kan kalian kata Tamu-tamu ini Habis itu gak ada liat lagi Gak ada kami istirahat lah gitu Udah akhirnya dilakukan tuh Pencarian besar-besaran di hotel itu kan Wak Alhamdulillahnya gak butuh waktu lama Sekitar jam 5 Yuyu sama Poli ini pun Diketemukan Di 2 ruangan yang berbeda Dan di lantai yang berbeda Munyil waktu itu langsung nangis Antara dia takut Antara dia senang juga Kawan berdua ini ketemu kan Walaupun dalam kondisi Lemes dan pucat Yuyu sama Poli ini pun Langsung lah dibawa ke rumah sakit Dan Munyil Ntar tahan dulu kau Disini dulu Dintrogasi Wak Langsung sama staff hotel disana Oke mbak silahkan duduk dulu Apa yang sebenarnya terjadi Mbak Munyil Atau staffnya kan Munyil pun akhirnya bercerita lah itu semua Wak Dari awal mula kejadian Dari yang mereka gak nurutin peraturan salam sujud Sampai mereka tadi diketemukan Ceritain tuh semuanya Jadi gak kronologi di hari itu aja Di hari kedua yang waktu mereka mulanya gak salam sujud Itu pun diceritakan juga ke si Munyil Eh ke si staff hotel Dan setelah mendengar hal itu Staff hotel pun akhirnya menjelaskan Tentang peraturan salam dan sujud Staff ini pun langsung lah bilang Jadi begini Kenapa kalian harus menuruti peraturan itu Alasannya adalah Pemilik hotel ini adalah seorang laki-laki yang memang sudah meninggal Dan pemilik hotel ini sangat disiplin kali orangnya Saking disiplinnya dia banyak sekali membuat peraturan-peraturan Yang harus dipatuhi oleh keluarganya Dan gak cuma di keluarganya aja Dia pun membuat peraturan-peraturan yang mungkin mengarah ke arah Peraturan yang sangat berlebihan lah gitu Yang diterapkan di hotelnya Di hotelnya pun dia kasih peraturan yang berlebihan kayak macam mana ya Aku lebay kali aku mau nginap disini aja kok ribet Orang mustirahat mustikation kok kasih peraturan-peraturan kayak gini Makanya itulah wak jarangkali ada pengunjung yang datang Untuk menuruti peraturannya beliau Termasuk salam sujud itu Nah wanita yang kamu temui tadi Munyil Kata staff hotel kan Wanita yang kau temui tadi Itu adalah anaknya pemilik hotel Yang memang sudah meninggal karena siksaan si pemilik hotel Ya bapak ya inilah Waktu itu dia disiksa karena dia pulang terlalu larut malam Dia siksa sampai meninggal Sedangkan si bapak pemilik hotel ini meninggal karena bunuh diri Dia bunuh diri lompat tuh dari rooftop gedung itulah Karena lagi banyak kali lilitan utang dia Dan kejadian kayak kalian ini udah tiga kali loh terjadi disini Dan biar kau tau Munyil kata staff kan Biar kau tau waktu kau tinggalin kedua kawanmu itu Dan kau ketemu sama si perempuan tadi Kondisi kedua temanmu itu sedang disiksa oleh arwahnya pemilik hotel ini Dan wanita itu si perempuan itu Seakan-akan membalaskan dendamnya kepada kawan-kawanmu Disitulah kenapa temanmu dibawa ke lantai paling atas untuk disiksa Tempat mereka ditemukan tuh disitu Dan itulah kenapa saya panik Kamu sendiri aja gak sadar Kalau kamu tuh dia diajak berjalan lebih dari tiga jam Iya loh orang Yuni mikirnya jam 12 dia baru keluar dari kamar Untuk mencari bantuan Kok tiba-tiba balik udah jam 4 subuh Jadi jangan heran ya Mbak Munyil Jika memang kami mewajibkan kalian untuk salam sujud Kepada dupa patung di depan kamar itu Karena dupa patung itu disimbolkan Untuk menghargai pemilik gedung dan keluarganya Bersyukur lah karena cuma kamu sendiri yang gak diserang sama beliau Si pemilik hotel lu lah Gitu wak kisahnya ternyata Dan setelah ngedenger itu apa Kaget kali sih Munyil tuh Dari sana Munyil tau ternyata sekecil apapun itu Jangan pernah disepelekan keadaannya Iya kan Dan staff itu juga menambahkan Untung kamu satu-satunya yang menuruti peraturan itu Sempatlah kalian bertiga sama-sama gak turuti peraturan itu Gak tau lah kami mungkin ada terjadi sesuatu sama kalian malam ini Iya kan Nah udah tuh wak setelah kegaduhan itu semua Staff pun akhirnya membantu Munyil Untuk bisa membereskan barang-barang teman-temannya Munyil yang ada di kamar Karena kan mereka juga mau check out hari itu kan Dan setelah check out Munyil ini pun langsung lah bergegas Terus ke rumah sakit dan menemui Yuyu sama Pilo Alhamdulillahnya mereka baik-baik aja Dan luka memar sama cakaran yang ada di punggung itu Entah kenapa tiba-tiba hilang Dan dokter pun bilang mereka berduanya Cuman karena kecapean tanpa dokter notice Luka cakar sama memar yang ada di kaki itu Jadi notice Eh jadi notice gak dokter Jadi dokter gak notice Di reward penyakitnya udah mereka gara-gara kecapean Udah gitu aja Dan gak lama kemudian mereka pun diizinkan untuk balik lagi ke Indonesia Nah selama di pesawat nih Wak yang Munyil sama sekali gak berani untuk buka suara Gak berani nanya gak berani bercerita Karena mereka bertiga ini masih kayak lemes diem-dieman Masih kayak gak nyangka apa yang sudah terjadi sama mereka gitu Sampai akhirnya nyampe lah di bandara Surabaya Disitulah Wak Munyil baru akhirnya berani buka suara Dan nanya nih ke mereka berdua Wak Kalian masih ingat gak cewek yang kita ketemuin di lobi Cewek Kapung Hab Di sebelahnya tuh ada bapak-bapak kan Masih ingat kan bapak-bapak yang tengok sinis Halo? Halo masih ingat? Hah? Tanya itu sama si Munyil Munyil waktu itu nanya untuk memastikan Tapi belum tanya apa yang mereka lihat semalam Belum masih nanya itu aja Dan kalian tahu Pilo sama Yuyu berbarengan ngomong Enggak Kami gak lihat bapak-bapak Kami cuma lihat itu cewek Kapung Hab yang cantik itu yang nyapa kita Pilo Yuyu tidak melihat bapak-bapak itu Wak Bapak-bapak yang tengok sinis Dan kalian bisa tebak bapak-bapak itu siapa? Bapak tuh lah arwahnya si pemilik hotel tuh Wak Itulah kenapa dia berdiri di sebelah si cewek itu Ini anaknya ya nih Oke kalian gak lihat Oke berarti benar itu adalah bapak pemilik hotel itu Sudah mati aja itu si Munyil ngomong itu Nah terus si Munyil baru nih nanya pertanyaan berikutnya Kalian masih ingat gak apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Apa yang kalian lihat gitu kata si Munyil Munyil pun bertanya Jadi ini udah macam KKN Desa Penari Wak Ada dua versi Pertama versinya si apa? Si Munyil Satu lagi versi si Yuyu dan Pilu Ada tiga versi sih Berarti yaudahlah kita satuin aja lah ya Nah disini nih baru cerita Yuyu sama Pilu Apa yang sebenarnya terjadi? Yuyu duluan yang bercerita Jadi waktu yang kaki kami kesakitan kami menangis Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu Belum lagi kau bangun untuk ngecek siapa yang ngetok pintu Aku udah gak bisa gerak disitu Tau kau Munyil Jadi sebelum Munyil ini ngintip di lubang tuh Dia udah gak bisa gerak si Yuyu nih Dan waktu itu aku lihat Kok duduk di kursi depan tempat tidur kan? Itu tuh aku udah ketindih Nyl Aku udah ketindih Macam ketindih badan berat kali itu Makanya aku gak bisa bergerak Tapi dalam posisi duduk Dan aku gak tidur Jadi kan biasa kita ketindihan Kalo lagi tidur Atau kayak gimana? Enggak Kayak gitu duduk Itu kayak ketindih Betul yuk kata si Pilo kan Aku pun kayak gitu rasanya Macam udah ditimpa sama badan besar Wes pasrah aku iku Aku wes nyoba nyelok-nyelok awakmu Aku udah coba manggil-manggil kau Tapi lampe kuih loh Lampe kuih gak bisa digerak no Tapi Munyil ini gak bisa digerakin Makanya aku nyokot-nyokotin kuku-kuki Kuku-kuku-kuki Kuku-kuku Dan awakmu nyadar kalo awak aja dewek gak oke Biar kau tuh sadar kalo kami ini lagi gak kenapa-napa Eh lagi gak kenapa-napa lagi apa-apa Lagi gak oke Kok jadi kayak abu-abu muka aku yaudah Jadi ternyata waktu si Pilo gigit-gigit tuh Wak dia lagi gak kerasukan Tapi dia lagi minta tolong bantuan Tolong kau sadar kami ini lagi gak kenapa-napa Eh lagi gak apa-apa ini Ditambah lagi sama si Yuyuk Yang aku ingat ya nyel Waktu itu sempat kan berdiri dekat jendela kan nyel Waktu si Munyil mau mencoba merubah posisi tidur dari si Pilo Nah waktu itu aku liat di jendela tuh Ada mbak-mbak kapung hab di lobi tadi Melayang nyel Melayang Jadi waktu si Yuyuk tuh yang aku bilang ngelengok Tiba-tiba pandangan kosong tuh Ah itulah yang dia tengok wak Jadi bukan lagi kemasukan mungkin itu Lagi mungkin diarahkan kepalanya untuk melihat ke situ Nah pas delok ku ya aku langsung semaput Kata si Yuyuk baru Habis itu aku pengsan Nah apa lagi nih wak Kata si Pilo Pilo lagi nimbahin Tambah lagi wak waktu kau ini Buka kamar mandi untuk ngecek air waste table Kan pintu balkon masih tepuk Kan sebelum akhirnya pintu balkon Terbating mendadak tuh ah Waktu ku masuk kamar mandi Aku tengok di balkon tuh Ada macam sosok kayak genderuo gitu Gak tau lah genderuo apa bukan di Thailand ya Badannya besar banget Dia hitam pekat warnanya Nah DE ku yang nutup balkon kenceng banget itu Nyil Dan gak lama kemudian kan Kamu buka pintu tuh Gara-gara ada yang suara gedor yang kedua Dan waktu kamu buka pintu tuh Nyil Kata si Pilo Waktu kamu buka pintu Ada kayak banyak kali segerombolan orang Yang masuk ke kamar kita nih ya Dan barulah dari situ Aku udah gak sadar lagi Nyil Gak tau Pengsan Itulah kalo misalnya kalian ingat kan Waktu si Munyil keluar Dia denger ada macam Suara teria-teriaan yang awalnya dia pikir itu Pilo sama si Yuyuk Padahal bukan Ya ada suara orang pake basa-basa Thailand tuh loh Munyil pun denger ternyata Tapi Pilo pada saat itu ngeliat Sosoknya banyak gitu yang masuk ke dalam kamar mereka Dah tuh kan Wak Setelah mereka semua jelasin keadaan mereka masing-masing Munyil pun baliklah menjelaskan peraturan Yang dijelasin sama pihak staff hotel itu Nih Wak kenapa gak boleh ini-gini Kisah si bapak itu Kisah si anak yang gitu semua lah Dan setelah Yuyuk sama Pilo denger Yang mereka shock lah Kapok Kapok kali sama musibah yang mereka alami tuh lah Cerita semua di bandara tuh Wak Dan sepulangnya dari bandara Yuyuk sama si Pilo ini Gak berani cerita ke bapak ya Pak Gak diamu ini tuh Yang ada mereka cuma minta Pak Mama tolong Rukiah saya Tolong Rukiah saya yang baru balik dari Thailand Tolong apa Dah di Rukiah Nah setelah balik ini si Munyil pun kepot Mau tau informasi tentang hotel itu kan dia cek lah di Google Hotel Dikasih bintang 4.5 Wak Dan komen para turis ini semua juga pada bagus-bagus Dan waktu itu Munyilnya juga sempat tanya temen Thailandnya Munyil dari Discord Untuk nge-search hotel itu Dan ternyata betulan Wak Pernah ada berita kematian pemilik hotel Pemilik hotel tuh abunuh diri 5 tahun yang lalu Dari situlah Munyil Oh my God Betulan ternyata lemas langsung Dan dia juga agak sedikitnya Kenapa aku gak cari informasi hotel ini dulu sebelumnya ya Sebelum kami kesana Untung lah tapi gak kenapa-napa Sempat macam si Bima sama si Ayu Macam mana kawan kau hilang Habis itu balik Ayo coy Untung masih diketemukan Ya Allah Oke Wak jadi itu tadi kisah horror Munyil bersama si Pilo dan Yuyu selama mereka berlibur di Thailand Dan dari kisah ini Munyil cuma ingin menyampaikan kepada kalian Kalau sekecil apapun budaya di luar sana Kita semua harus tetap mencoba untuk saling menghargai Karena kita sendiri gak tau nih hal atau musibah apa Yang kita akan dapatkan kalau kita gak peduli sama budaya atau aturan di luar negeri Jangan menteng-menteng Aku kan dari negara sana pasti berbeda Nanti beda gangguannya apa segala macam Enggak jangan Hargai aja Jangan tak habur Oke Oke Munyil terima kasih banyak sekali lagi Salam buat Pilo sama Yuyu Semoga kalian semua sehat-sehat terus Terima kasih sudah menambahkan koleksi cerita horror kami Dan buat kalian juga yang pengen menyampaikan cerita horornya Bisa langsung kirim aja selengkap mungkin Seapadanya mungkin ke email di bawah ini Sertakan juga nomor Whatsapp sama Instagram kalian Dengan subjek kisah hororku Untuk kisah yang makin epic, makin menyeramkan Makin anti mainstream akan aku up Di kisah horor Wawa part-part selanjutnya Selamat menunggu Selamat menonton di video kisah-kisah horor lainnya Buat kalian yang juga gak mau ketinggalan Cari ada di playlist kisah horor Wawa Itu ada tuh part 1 sampai part 5 3 Oke Banyak kali oke aku hari ini gak apa-apa Oke jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Bye Eh terlepas Eh gak oke Makeup pun jadi apu-apu ya dek Kenapa ya Apa lightingnya Enggak sih Foundationnya sih kayaknya nih Foundationnya aku baru ganti Kenapa dicermin gak Tapi soalnya dicermin tuh gak kenapa-napa Tapi kenapa disini apa-apa Abu-abu cuy tuh Mau gambar wawa gak muak lah Oke bye Apa thumbnailnya Tutup aja lah mataku gini ya Terima kasih.